Gubernur Jawa Timur, Kofi Pak Indar, para wangsa memimpin apel para ASN aparatur sipil negara. Dalam apel, Gubernur Jatim menyampaikan dalam puasa Ramadan bukan menjadi alasan bagi para ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk menurunkan produktivitas kinerjanya. Selain itu, apel di awal Ramadan ini juga untuk menyamakan semua sinergitas di antara seluruh OPD yang ada di Pemprov Jatim. Dalam masuknya bulan suci Ramadan, Gubernur Jawa Timur, Kofi Pak Indar, para wangsa memberi arahan kepada puluhan ASN aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya. Gubernur Jatim menyampaikan, meski memasuki bulan Ramadan, para pegawai ASN aparatur sipil negara untuk tidak menurunkan produktivitas kinerjanya. Untuk itu, apel di awal Ramadan kali ini juga untuk menyamakan semua sinergitas di antara seluruh OPD yang ada di Pemprov Jatim. Yang kemarin menyampaikan soal jam tugas, karena kalau katakan di Bapeda, di Disuk, itu kalau musim-musim begini ya mereka bisa kerja 24 jam, LKPJ sedang dijalankan di Biro Pemerintahan, menyiapkan LKPD, tetapi resminya kan pasti ada regulasinya. Jadi tentu kita berharap bahwa produktivitas dari seluruh kinerja Pemprov tidak boleh berkurang. Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Gubernur Jatim, yaitu SE no.800-2322-204.3-2022, tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadan 1443 Hijriah bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Sesuai surat edaran Gubernur, selama bulan Ramadan, jam kerja para ASN di seluruh Biro, Badan, Binas, hingga semua UPT dibagi menjadi dua aturan, yakni pemberlakuan 5 dan 6 hari kerja. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Aret TV melaporkan.